Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Surakuliswadel Channelnya tutorial service elektronika buat pemula ataupun otodidak Selamat siang guys Siang ini saya kedatangan TV Polytron Jika dinyalakan dia mau start tapi gak ada gambar Kita langsung cek ya ke TKP Nah ini dia guys TV nya Stikernya udah saya colokin ya Kita langsung test Tuh dia mau start tapi gambar tidak ada Tidak ada tampilan sama sekali Kita langsung bongkar ya Bersih dulu Lalu Cek Nah ini dia guys penampakan mesinnya Sudah saya bersihkan tadi Langkah pertama saya Sekarang adalah Menyolder ulang ya Soalnya ini udah gini guys Lihat Ininya juga udah Timanya udah pada mau habis Dan disini juga Sama guys Banyak yang udah Letak Kita coba solir ulang dulu ya Solir ulang semuanya Nanti Yang gak di videoin ya Nyolder ulang soalnya Lama Tadi juga ngebersihin Gak di videoin juga Soalnya kan Pasti lama Kita solir ulang dulu ya guys Lalu Kita langsung ganti Yang ini guys Yang elko yang kembung-kembung nih Kelihatan gak Ini banyak elko yang kembung guys Tuh Ini yang satu ini kembung Yang kembung itu Cuman satu guys Yaudah kita solir ulang dulu ya Lalu ganti elko satu itu Yang kembung Akurannya berapa ya 25V 1000μk Para Oke kita solir ulang dulu ya Nah ini dia guys Sudah saya solir ulang semuanya ya Hampir satu jam Tadi saya solir ulang ini Terutama di bagian ini guys Di bagian blok RGB Kalian harus Solir ulang kan Ini masalahnya Tidak tampil Jadi kalau dari sini harus fokus Nah setelah Solir ulang Kita akan cek Elko-elkonya ya Siapa tahu Mati dan Tadi juga belum diganti Itu guys Elko yang kembung masih ada Kita akan cek ya Tuh Siada Yang ini Kita akan cek Pakai YSR meter Kita coakin dulu guys Kita akan cek Elko yang kembung tadi ya Nah kita akan cek yang ini ya Sebelum Dinyalain Dan sebelum Saya tes tegangan Kita cek dulu ya Elko yang itu Yang mana ya Yang ini guys Kelihatan tidak Jarumnya Telkonya cuman sedikit guys Naiknya Cuman dikit tuh Ini pastikan Elko bermasalah Ditambah lagi Kan udah kembung Kelihatan Kalau yang kembung-kembung Kalau walaupun masih bagus Lebih baik diganti Ya biar konsumennya Puas guys Jadi kita Nggak perlu bongkar Dua kali Kita akan ganti Ya Maaf ya Tadi nyolir ulangnya Nggak di video ini Biar Soalnya lama Takut durasi Lama Tadi ngebersihin Ini juga Nggak saya video ini Pokoknya kalian harus Solder ulang dulu Biar Tegangannya Stabil Waktu pengecekan Nah ini dia guys Elko nya Elko nya Bernilai 25V 25V 1000 Mikro Kita akan ganti Dengan yang sama ya Nyari dulu ya Nah ini dia guys Ada Sama 25V 1000 Mikro Sekelihatan Nggak Nah sekarang Kita cek dulu ya Pake SS Ininya bagus Atau nggak Elko nya Kalau bagus SS Akan bergerak Call Kelihatan nggak guys Kalangan ke mesin ya Nah kita akan cek ya Loh kan Kalau yang bagus Ini begitu Dan kita cek Yang jelek tadi Apakah Kalau di Luar PCB Bagus Tuh jelek Tuh kan Ini setengah Kelihatan Nggak Jarum nya Yang ini guys Bukan Cuma setengah Kita langsung Ganti saja Jangan sampai kebalik Ya guys Masangnya Ini block audio Guys Helko buat Block audio Sekarang Kepala Nah setelah dipasang kita akan coba nyalain ya guys Apakah tv-nya nyala atau tidak Terpesang-pesangin dulu soketnya Biar gak ini guys ke beliwut Terima kasih Lalu kita akan coba nyalakan ya Atau sudah nyala atau tidak Kita colokin ya stackernya Dan kita lihat Nyalakan atau tidak Tuh Alhamdulillah TV udah nyala Nanti kita balikan tv-nya ya guys Dan kita akan simpulkan kerusakannya Oke bentar ya Skip dulu videonya Nah jadi begini guys kesimpulannya Tadi sewaktu saya solder ulang Kelihatan ini kaki ptc ya Yang satu ini Solderannya Udah retak Lalu saya solder ulang Ini semuanya Solder ulang ptc-nya Dan semuanya ini Saya solder ulang Sampai ke Blok rgb ini ya Terutama ini harus disolder ulang Soalnya ini kan Menyangkut Tampilan Warna Jadi gitu kesimpulannya Sekarang ya Sebelum dibalikan Saya juga Akan kasih kesimpulan dulu Sudah kita langsung balikan ya TV-nya Nah sekarang Tinggal kita tes aja ya guys Itu udah Saya colokin Ke stack-stackernya Kita nyalain dulu ya Dan TV pun Langsung hidup ya Jadi kesimpulannya Tadi Rusaknya Di solder ulang ptc Yang udah retak Sama Elko 25V 1000 micro Dan TV pun udah nyalan Cuman ini ada garis-garis Itu beda kasus Nanti Beda video lagi ya guys Yaudah guys Segitu dulu ya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe-nya ya Oh iya Maaf ya Tadi Kalau ada Back sound-nya itu Bajin nangis Soalnya saya punya Bayi kemar ya guys Asi kecil-kecil Jadi Pas saya buat video Pasti ada Bayi nangis Maaf ya Yaudah guys Jangan lupa ya Like dan Subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ha 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 K Sub indo by broth3rmax